Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian semoga tetap beri kesehatan hari ini saya akan membagikan bagaimana cara membaca sebuah skema video ini hanya berisi tentang membaca ini komponen apa dan ini komponen apa nanti video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana studi kasus perbaikan menggunakan skematik disini saya sediakan skema Redmi Note 3 Pro bagi yang belum punya silahkan download pada link deskripsi bawah setelah di download kita ekstrak disini disini ada 4 buah file file yang pertama ini adalah letak komponen, letak komponen kecil ataupun letak komponen besar kapasitor, resistor coil dan lain sebagainya blok diagram ini adalah gambaran singkat bagaimana handphone itu berkomunikasi atau jalur jalur komunikasinya ini sebagai pemetaan saja dan skema PDF ini ini adalah skemanya bagaimana antar komponen itu berkomunikasi atau jalur-jalur antar komponen sediakan letak komponen ini ini sama tapi ini lebih detail karena ada gambar secara fisik secara virtual sediakan 1 PDF ini lebih ke gambar bukan gambar real letak komponen ini lebih mengambarkan gambar real tetapi disini hanya terbatas pada komponen-komponen besar komponen-komponen IC dan tidak menunjukkan letak komponen-komponen kecil seperti kapasitor, resistor dan lain sebagainya oke kita mulai saja pembacaannya oke jika kodenya ini R seperti ini R0201 470K ini menandakan bahwa ini adalah resistor 0201 ini adalah dimensinya ukuran besar resistor 470K ini adalah ukuran resistornya harap dibedakan 0201 ini dimensinya dimensi R2801 ini adalah kode komponen pada PCB oke saya lihat disini C1745 ya sama saja ini R2801 ini adalah kode pada PCB ya informasi-informasi ini kita tinggal klik saja pada lingkaran kuning ini seperti ini ya 4 tipe ya referensi R2801 berarti pada 1 pdf ini ini berkode R2801 kita tinggal cari disini R2801 seperti itu dan 4 tipe R ini berarti resistor 0201 ini adalah dimensinya 470 ini adalah ukurannya K ini adalah satuannya 470 kilo ohm berarti 5% ini adalah toleransinya toleransi toleransi resistor ini sebesar 5% ya oke lanjut disini sama ini R ini R ini V ini adalah dioda tapi ini lebih spesifik ke dioda fast recovery ya fast recovery dioda dan kode C ya kode C ini adalah kode untuk kapasitor ya dengan kode pada PCB C2802 dengan 4 tipe C kapasitor 0201 ini dimensi ini adalah ukurannya 100 nano farad bekerja pada tegangan 6,3 volt dengan toleransi sebesar 10% oke lanjut ya disama ini adalah fast recovery dioda video ini tidak saya potong ya karena tidak bisa saya memotongnya karena ini menggunakan format FLP jadi mohon maaf jika videonya nanti kepanjangan oke kita pindah kita cari komponen lain ya T T303 T302 ini berarti ini adalah test point ya catunya seperti ini ini test point ya berarti ini ini adalah test point ya pada skema ditulis dengan lambang T test point oke ini sama oke kita lanjut ke bawah kita cari oke L L ini menandakan bahwa ini adalah coil atau lilitan ya oke dengan kode pada PCB L33223 ya dengan dimensi 0201 ya sama seperti itu tapi ini tidak spesifik ya ini tidak dijelaskan berapa ukurannya ukuran pastinya oke disini nah ini lebih spesifik ini sama dengan L L disini ya sama L sebelah sini dengan L disini adalah sama-sama lilitan ya seperti ini L201 NC deskripsi coil ya dengan ukuran 2,4 nano Henry ya dengan dimensi 0201 ya untuk dimensi-dimensi pada komponen SMD ada di link deskripsi bawah ya silahkan dilihat disana oke peletakan ya peletakan komponen ya jika komponen itu diletakkan antara ground dan jalur ini dinamakan peletakan paralel tapi jika komponen itu oke ah tidak bisa ini ya jika diletakkan tidak ke ground antara jalur data dan jalur data ini dinamakan peletakan seri ya jadi kapasitor ini diletakkan secara seri ya maaf maaf dan kapasitor ini diletakkan secara paralel ya karena terhubung ke jalur ground oke kita cari komponen IC ya untuk komponen IC itu kodenya adalah U ya U 3201 dengan jenis IC adalah WTR 2955 ini pasti komponen transhaver ya pada sinyal RF transhaver UMTS ya pembuatnya adalah Qualcomm kita tinggal klik saja ya seperti itu tapi kalau tidak ada fitur ini karena ada sebagian skema yang tidak ada fitur kliknya seperti ini kita tinggal cari di internet ya kita ketik kodenya kita cari di internet seperti itu oke ya ini C tadi ya C belum lah ya kapasitor ya C 100 pico farad 25 volt ya dengan dimensi 0201 oke bagaimana cara mencari letak komponen ini ya L nya ini dimana letaknya ya kapasitornya dimana resisortnya dimana kita tinggal klik disini L1502 ya berarti kode pada BCB kelilitan ini mempunyai kode L1502 jadi kita tinggal cari di satu PDF ini kita cari komponen itu letaknya dimana L1202 seperti itu ini di ICWTR ini ICRF berarti kita cari di bagian komponen RF ya sepertinya ini komponen RF 02075 U3201 ya U3201 ada di bali ini ya mungkin ada papan PCB sebelah atas U3201 oke dan kita cari yang namanya L1502 kita cari di 1 PDF L1502 ya ini ini adalah L1502 berarti ini adalah letak komponen itu berada di L1502 di dekat ICWTR U3201 untuk virtualnya ya detailnya kita tinggal klik disini letak komponen kita tinggal transiber berarti karena ini disini berarti letaknya ini adalah ini ya ini adalah letak dari lilitan tersebut ya sangat mudah sungguhnya untuk membaca skema itu bagaimana dan kita beranjak kepada pin in dan pin output jalur ini ini adalah jalur in tetapi ini tidak mesti ini bisa juga jalur output jalur in tetapi sebagai referensi saja jika panahnya ini menuju IC ini adalah jalur in seperti ini ini adalah jalur in ya kita cari lainnya jalur in jalur in oke ini ya ICWTR 2955 jika panahnya ini keluar dari IC ini berarti jalur out dan ada juga jalur in dan out jalur in dan out biasanya itu terlalu banyak letaknya di CPU atau C-Power seperti ini jika garisnya ini dua ini adalah jalur data jalur jalur v-rex jika V seperti ini ini adalah jalur untuk manajemen power atau manajemen tegangan dan jika seperti ini ini jalur in dan jalur out oke sudah dimengerti ya jika belum dimengerti nanti tinggal kita diskusi di diskusi bawah dan apa yang perlu ditanyakan nanti akan saya buatkan video lainnya oke mungkin itu dulu ya tentang pembacaan skema dasar jika ada yang belum mengerti tolong berkomentar di bawah nanti saya akan buatkan video selanjutnya terima kasih assalamualaikum matawahi wabarakatuh